Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa makana lahuhu alayha Duhwanin illahhi na'lam Duhwanin illahhi na'laman yu'minu bil-akhirati Mimman huwa min takhisha Wa rabbuka ala kulli shai'in hafi'in Qulib'u'l-lazina z'a'amtum min dunillahi La yamrikuna mifqa ala zawratin fissamawati Mifqa ala zawratin fissamawati Wa la fi al-awdi wa ma lahum fima Wa ma lahum fihima min shirkin Wa ma lahum min hum Wa ma lahum min hum min zahir Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan Dengan menyebut nama Allah Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka Melainkan hanya agar kami dapat membedakan Siapa yang beriman kepada adanya akhirat Dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu Dan Tuhanmu maha memelihara segala sekolah Katakanlah Muhammad Teruklah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran Serta dalam penciptaan langit dan bumi Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Maha benar Allah dengan segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Aisyah yang sudah membacakan Kur'an surat Saba'i Ya zakallah heran kasira Baik Ibu Bapak sekalian telah hadir di tengah-tengah kita Pemateri yang insya Allah akan mengupas Hal-hal terkait dengan Aisyah dan istihat hak-hak untuk perempuan Saya melihat judul ini dari jurnal beliau Yang sudah diterbitkan Wah ini sangat Aisyah sekali Sangat tertarik Ini merupakan salah satu kajian yang menjadi bahan diskusi di Aisyah Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu Sekilas terkait dengan CV beliau Ibu Yulianti Mutmainah SHI Emsos Adalah seorang dosen dan aktivis isu perempuan dan hak lahir di Bandar Lampung Yuli adalah alumni Fakultas Sariah dan hukum UIN Sarif Hidayatullah Jakarta Dan mendapatkan predikat kumlaut Alhamdulillah ya Dan menjadi wisudawati terbaik se-UIN tahun 2005 Tesis terbaik pada hubungan internasional Universitas Paramadina Dengan beasiswa selama studi di tahun 2016 Yuli banyak melakukan advokasi penelitian Pelatihan penguatan literasi hukum kepemimpinan berbasis komunitas untuk perempuan Dan anak miskin kota Karya fenomenal terbarunya adalah zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Sebuah buku yang mendobrak kemapanan zakat dan mengajak masyarakat Lembaga filantropi Lazis dan Bas mengalokasikan dana zakat untuk para korban Perkuasaan, KDRT, incest, dan pelecehan seksual Beliau aktif juga di isu perempuan HAM, hukum perlindungan sosial, dialog, antaragama, perdamaian Dan sejak tahun 2002 dan tahun 2015 aktif di isu anak untuk advokasi penghapusan Perkawinan anak, hak-hak anak, kekerasan seksual pada anak Dan juga sebagai salah satu perumus fatwa kongres Ulama perempuan Indonesia atau KUPI tahun 2017 Naska Akademik, RPTRA, DKI Jakarta, dan lain-lain Beliau ini sekarang mengajar sebagai dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Sebagai Kepala Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan PSIPP ITB Ahmad Dahlan Anggota Komisi Hukum dan HAM di MUI Dan HAM di Pimpinan Pusat Sekarang ini beliau tergabung di LHKP Pimpinan Pusat Pernah juga menjadi staf khusus presiden pada era Jokowi-Dodo pada bidang keagamaan internasional Mungkin itu ya sekilas dari perkenalan Ibu Yuli Untuk selanjutnya dipersilahkan Ibu Yuli memaparkan materinya Dipersilahkan Baik terima kasih Ibu Susi Ibu-ibu semua Ada bapaknya juga saya lihat tadi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasa'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ya jemainama ba'du Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati Yang saya cintai Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat Dalam lindungan Allah SWT ya Jadi kita bisa bersilaturahmi Bisa saling ketemu Begitu Dan kemudian juga Sama-sama bisa menima ilmu Dan mudah-mudahan saya belajar dari ibu-ibu Banyak manfaatnya juga Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Ini juga ada manfaatnya amin amin Saya mau izin share screen Tapi kok belum bisa Oh gitu sudah di co-host Sepertinya Sudah sudah co-host Saya sudah tadi coba Oh sudah sekarang Sudah sudah Baik Hari ini kita akan membahas tentang Aisyah dan Ijtihad Berkemajuan Aisyah itu sendiri Benar ya Ibu dan bapak semua Karena sebenarnya Kalau kita Ngomongin soal Aisyah Begitu Kita pasti tidak akan lupa Dari sejarah Betirinya Aisyah itu sendiri Nah Aisyah itu sendiri Kalau misalnya kita lihat Dari awal perjuangannya Sampai hari ini Tentu tidak bisa Dihindari Bahwa Aisyah itu sendiri Bagian dari perempuan Atau ibu bangsa Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong Bapak bangsa Gitu kan Funding fathers Itu saya suka Gatel tuh telinganya Karena sebenarnya Perempuan itu berkontribusi juga Dalam pembentukan negara bangsa Misalnya dalam masa penjajahan Sebut saja Misalnya ada Cudnyadin Ada Laksama Nama Lahayati Yang pada tahun 1585 sampai 1604 itu Memimpin 2000 Lebih Inong Bale Jadi perempuan-perempuan di Aceh Itu namanya Inong Bale Pasukan ya Dan itu adalah perempuan Ada Nyi Ageng Serang Raden Ajeng Kartini Dewi Sartika Laskar Wanita Indonesia Yang dipentuk 12 Oktober 1945 Itu juga sebenarnya bagian dari perempuan Yang bergerak Dalam pendirian negara bangsa Itu masa penjajahan Lalu masa kemerdekaan Jadi pra kemerdekaan Itu sebenarnya Kalau yang ditulis oleh Saskia Wiringa Ada Gerwani Gerakan wanita itu Mereka melakukan gerakan akar rumput Untuk menolak pergundikan Atau poligami Pada masa itu Kemudian menolak diskriminasi upah Dan pelecehan di lingkungan kerja Ada Nyai Siti Walidah Ketika mendirikan Sapat Resna Awalnya Kemudian menjadi Aisyah Di Yogyakarta Ada Rahmael Yunusiyah Dinia Putri Padang Panjang Kemudian Kowani Yang juga bergerak Untuk membahas tentang hak-hak anak yatim Pada saat itu Hak-hak perempuan Dan kemudian Larangan ya Larangan untuk Kawin paksa Jadi isu-isu perempuan itu Sudah dibahas Dan sudah Tersadarkan oleh para perempuan Pada masa itu Nah Ketika menuju masa kemerdekaan Para perempuan itu Kemudian juga Bersrategi Ketika ada Konferensi Meja Bundar Itu para perempuan Di daerah Jawa Sulawesi Kemudian menyusun Strategi dan masukan Itu kemudian dipimpin oleh Nyonya Hafni Abu Hanifa Ada Ibu Burda Ada Ibu Siti Sokaptia Dan Maria Ulfa Dan kemudian mereka itu Memberikan masukannya itu Untuk konferensi Meja Bundar Lalu ada persiapan Penyusunan kemerdekaan Nah Ketika ada penyusunan Persiapan kemerdekaan Ini ada dua perempuan Di dalamnya Dari 62 orang Ada Siti Sokaptina Dan Maria Ulfa Jadi Kalau misalnya kita bilang Indonesia itu Lahir karena Laki-laki Enggak Perempuan juga terlibat Di dalamnya Ini adalah Siklus sejarah Nanti baru kita lihat Apa sih Kontribusi dari Aisyah itu sendiri Nah ketika Masa Orde Lama Itu juga ada perempuan Yang terlibat Dan sudah mulai Mendiskusikan Semakin banyak Isu perempuan Di wilayah Politik Misalnya SK Trimurti Itu gencar sekali Ngomongin soal perempuan Dalam parlement Dalam Kebijakan-kebijakan Politik Pada masa kemerdekaan Isu perempuan Kemudian mulai Merduk Ini ditulis oleh Julia Surya Kusuma Dalam buku State Ibuisme Nah Ketika itu Ada kepentingan Masa Orde Baru Menundukkan perempuan Dan kemudian Terakhirlah Double burden Jadi ada peran Gandanya perempuan Lalu kebijakan PKK Darma Wanita Darma Pertiwi Persi dan lain sebagainya Ketika perempuan Bersuara Kemudian dia Dibungkam Sehingga ada Kematian buruk Perempuan Namanya Marsina Padahal pada saat itu Marsina sedang Berjuang Supaya buruk Perempuan itu Punya derajat Yang sama dengan Buruk-buruk Dengan buruk Laki-laki Bekerja laki-laki Dalam malupah Dalam hal Hak atas reproduksi Karena pada masa itu Kalau perempuan Hamil Kemudian Melahirkan Begitu dia akan Di PHK Dari kantornya Nah kemudian Pada masa reformasi Ada kasus May 98 Dimana perempuan Menjadi Banyak yang menjadi Korban Kerasan seksual Secara masif Lalu kita Masuk kepada Masa setelah Reformasi Nah ibu dan bapak Kalau kita Ngomongin soal Perjuangan Aisyah Maka kita Tidak bisa lepas Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam banyak Lembaran Ayat Dalam Al-Quran Ada perubahan Signifikan Ketika Islam Datang Kondisi perempuan Sebelum Islam Datang Dengan setelah Islam datang Kalau perempuan Sebelum Islam Datang Itu dia Kelahirannya Tidak diinginkan Itu sebabnya Kita menemukan Banyak sekali Perempuan Dikubur hidup-hidup Kemudian Ayahnya itu Malu Kalau punya anak perempuan Perempuan itu Diwariskan Ketika suaminya Meninggal Dia bisa digilir Diwariskan Kepada keluarganya Kemudian perempuan Juga diperlakukan Layaknya budak Jadi dia Tidak punya peran Di wilayah Publik Ketika Islam Lahir Kondisi itu Sangat berbeda Kelahiran perempuan Dirayakan Dengan akikah Perempuan mendapatkan Warisan dari Mayit Dan pada saat yang sama Perempuan juga bisa Mewarisi Dan kemudian Perempuan terlibat aktif Dalam wilayah Wilayah publik Termasuk juga Dalam hal agama Nah Ini kemudian Islam memberikan Batasan Apa namanya Informasi Kemudian Hak-hak Antara perempuan Dan laki-laki Itu jelas Mana yang Tidak boleh Mana yang Memang Disuruh Diminta oleh Agama Untuk dilakukan Jadi Batasan yang Dilarang adalah Membunuh Anak perempuan Mengubur Bayi-bayi perempuan Nah Kemudian Ketika perempuan Lahir Dia harus Diazankan Diberi nama Yang baik Dia dikasih Akikah Kemudian Dia mendapatkan Pengasuhan Yang sama Antara anak perempuan Dan laki-laki Kemudian Dia punya Hak Kesehatan Produksi Misalnya Perempuan Tidak boleh Diahitan Kemudian Juga pendapat Perempuan Didengarkan Hak memilih Pasangan Bahkan Ketika dia Bercerai Dia mendapatkan Nafkah Hadona Mut'ah Dari Pasangannya Ini adalah Hak perempuan Yang demikian Baik Demikian Bagus Dan ada Perubahan Yang signifikan Sebelum Islam datang Dengan setelah Islam datang Apresiasi Perempuan Dalam Al-Quran Juga Misalnya Ada Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 Punya Kedudukan Yang sama Jadi Kalau kita ingat Ayat Al-Quran Yang mengatakan Jadi kita Diciptakan Jin Manusia Semuanya Untuk beribadah Nah pada Penciptaan Peribadatan Inilah Bahwa Keimanan Dan ketakwaan Itulah yang Membedakan Antara Perempuan Dan laki-laki Ini kemudian Menjelaskan Kenapa Aisyah Adalah Seorang Periwayat Hadis Yang lebih Banyak Meriwayatkan Hadis Dibandingkan Para sahabat Yang lain Bahkan Yang terbanyak Aisyah Sendiri Sering Mengkoreksi Hadis-hadis Yang dibaca Oleh para Sahabat Jadi Aisyah Ini adalah Perempuan Yang sangat Luar biasa Sangat Cerdas Dan lain Sebagainya Ada Persamaan Dan tanggung jawab Dalam hal Melakukan Kerja-kerja Positif Termasuk Implementasi Dalam Kehidupan Di dunia Publik Maupun Milayah Politik Ibu dan Bapak Yang saya Hormati Yang saya Banggakan Figur ideal Seorang Muslimah Juga Disimbolkan Sebagai Pribadi Yang Punya Kemandirian Secara Politik Misalnya Dalam Surat Album Tahana 12 Ini Digambarkan Tentang Ratu Balkis Luar Biasa Seorang Perempuan Memimpin Kerajaan Super Power Dan Kemudian Dia Cerdas Dan lain Sebagainya Ada Kemarin Ekonomi Juga Misalnya Dalam Kisah Nabi Musa Dua Perempuan Pengelola Peternak Itu Kisah Nabi Musa Itu adalah Perempuan Kemudian Perempuan Juga Punya Hak Ketika Dia Menikah Dia Punya Kemandirian Dan Menentukan Pilihan Itu Ada Dalam Tahrim Ayat 11 Kemudian Al-Quran Mengizinkan Kau Perempuan Melakukan Oposisi Nah Ini Menarik Oposisi Dalam Segala Sistem Yang Membuat Tirani Yang Membentuk Tirani Dan Kemudian Tidak Adil Jadi Dalam Sejarah Itu Dikisahkan Perempuan Demikian Hebat Nah Ini Adalah Perempuan Perempuan Hebat Ada Dalam Sejarah Islam Ada Arwah Binti Abdul Mutalib Ada Umuh Hani Binti Abu Talib Ada Umuh Darda Atau Lebih Dikenal Juga Khairah Binti Abu Hadroh Al-Aslami Dan Ada Nusaibah Binti Kaab Beliau Terlibat Dalam Perang Uhud Kemudian Ada Ashifa Yang Pemimpin Pasar Madinah Begitu Jadi Kalau Sekarang Itu Setara Seperti Menteri Perdagangan Internasional Karena Sangat Sibuk Pasar Madinah Pada Saat Itu Dipimpin Oleh Perempuan Nah Kalau Kita Melihat Dari Sejarah Perkembangan Perempuan Dan Tanah Air Termasuk Di Negara Asiat Negara Ternyata Perempuan Itu Luar Biasa Tampilan Di Publik Lalu Bagaimana Dengan Aisyah Nah Aisyah Dari Pendapat Para Peneliti Saya Ingin Mulai Dari Pendapat Peter Nga Tentang Women Shaping Islam Beliau Mengatakan Gerakan Aisyah Itu Punya Tiga Tahapan Untuk Memajukan Setaran Gender Yang Pertama Bergerak Di Tingkat Akar Rumput Dimana Organisasi Ini Aisyah Itu Fokus Pada Penghapusan Buta Huruf Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Dan Program-program Filantropi Atau Amal-amal Sosial Persis Seperti Aisyah Didirikan Jadi Pemberatasan Buta Huruf Lalu Feeding Duafa Orang-orang Miskin Itu Diberikan Bantuan Kemudian Diberikan Jaminan Kesejahteraan Sebagainya Persis Seperti yang Dilakukan Kiai Ahmad Dahlan Ketika Mengajarkan Teologi Al-Ma'un Jadi Sampai Lebih dari 6 bulan Kemudian Umat Atau Apa itu Namanya Jamaahnya Itu Bertanya Ayai Kita ini Sudah Hafal Tapi Kok Masih Ajang Ngaji Ayat Ayat-ayat Surat Dalam Surat Al-Ma'un Kemudian Kiai Dahlan Yaudah Kalau gitu Diamalkan Dengan Cara Menyantuni Orang Miskin Fakir Miskin Memberikan Pakaian Yang Terbaik Dan Sebagainya Jadi Tahap Berdirinya Aisyah Itu Demikian Sama Seperti Muhammadiyah Yang Kedua Adalah Dia Punya Berbagai Macam Aktivitas Perempuan Yang Merentangkan Program-program Di bidang Pendidikan Hingga Program-program Hal-hak Perempuan Nah Ini Sudah Masuk Kepada Isu Pemberdayaan Dalam Bidang Ekonomi Dan Kesehatan Jadi Kalau Awalnya Adalah Isu Pendidikan Kemudian Isu Filantropi Jadi Bersedekah Begitukan Mengamalkan Teologi Almaun Tahapan Kedua Sudah Masuk Kepada Isu Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Dan Kesehatan Jadi Mulai Perspektifnya Itu Bukan Charity Lagi Tapi Bagaimana Apa Itu Namanya Dukungan Kepada Orang-orang Bu Afai Itu Sustainable Jadi Terus Berlanjut Nah Tahapan Ketiga Ini Sudah Masuk Kepada Diskursus Akademik Ini Sudah Masuk Kepada Wacana Wacana Perempuan Dalam Hal Teologi Agama Fikih Hadis Tafsir Sudah Masuk Kepada Tahapan Ketiga Ini Kalau Menurut Peter Nella Dalam Women Shaping Islam Berbeda Misalnya Menurut Marof Ah Dalam Buku Posisi Dan Jati Diri Aisyah Aisyah Ini Menurut Beliau Adalah Sebuah Organisasi Yang Punya Ciri Khas Apa Memakai Jilbab Sebagai Identitas Muslimah Ini Kita Lihat Dalam Kongres Wanita Indonesia Pertama 1928 Hanya Aisyah Ya Kira-kira Begitu Yang Organisasi Pada Awalnya Adalah Menunjukkan Di Publik Begitu Memakai Jilbab Jadi Dia Melakukan Politik Identitas Pada Masa Itu Nah Kemudian Juga Menjalankan Programnya Itu Didasarkan Pada Nilai-nilai Agama Atau Nilai-nilai Islam Sehingga Pada Saat Yang Sama Mampu Bertahan Dibandingkan Saya Pergerakan Perempuan Pada Masa Penjajahan Dan Kemerdekaan Pada Masa Itu Hari ini Sudah Tidak Ada Jadi Banyak Organisasi Perempuan Yang Hadir Di Masa Kemerdekaan Kemudian Pra Kemerdekaan Masa Orde Lama Hari ini Tidak Ada Aisyah Itu Mampu Bertahan Kenapa Karena Menurut Mbak Rokrah Itu Karena Aisyah Itu Mengadaptasi Nilai-nilai Islam Dalam Gerakannya Di Akar Untuk Pada Saat Yang Sama Juga Beliau Juga Melakukan Kritik Bahwa Sebenarnya Ketika Aisyah Itu Bersinergi Dengan Negara Jadi Kalau Menurut Pendapatnya Mbak Julia Suryakus Suma Ada Penundukan Perempuan Masa Orde Baru Dengan PKK Dan Mawad Dan Sebagainya Aisyah Itu Justru Melakukan Penetrasi Kepada Isu Itu Jadi Dia Berdialog Berdialog Dengan Program-programnya Di masa Orde Baru Sehingga Mampu Bertahan Pada Saat Ini Walaupun Catatannya Kemudian Menjadi Lambat Dalam Bersikap Dan Terkesan Bergantung Kepada Muhammadiyah Nah Kalau Pendapatnya Mbak Siti Ruhaini Zuhayatin Beliau Ini adalah Mantan Stafsus Presiden Waktu itu Saya terlibat Sebagai Tim Beliau Ketika Beliau Menjabat Sebagai Stafsus Presiden Dalam Buku Rezim Gender Itu Beliau Mengatakan Bahwa Ada Proses Ideologisasi Rezim Gender Dalam Tuguh Muhammadiyah Itu Secara Formal Dalam Putusan Resmi Ataupun Muktamar Dan Itu Sangat Diwarnai Oleh Perempuan Jadi Aisyah Ketika Ada Muktamar Itu Melakukan Penetrasi Isu Perempuan Dalam Kebijakan Kebijakan Muhammad Dia Termasuk Kedalam Putusan Tarji Dan Itu Sudah Dimulai Tahun 1927 Kemudian Juga Secara Periodik Ini Menariknya Dari Kajian Mbak Ruhaini Secara Periodik Dia Bersifat Kultural Antara 1912 Sampai 1930 Lalu Kemudian Pada 1930 Sampai 1940 Kepada Isu Syariah Ada Stagnasi Dalam Isu Perempuan Dalam Isu Gender Ketika 1940 Sampai 1950 Kita Tahu Pada Masa Ini Gerwani Kalau Dalam Sejarah Itu Sampai Tahun 1960 Sampai 1960 65 Kemudian Di Masa Orde Lama Dianggap Sebagai Sebuah Pengkhianat Dan Sebagainya Pada Saat Yang Sama Aisyah Juga Mengalami Stagnasi Pada Isu Perempuan Pada Masa Itu Apakah Ini Terkait Dengan Isu Politik Yang Panas Bisa Jadi Bisa Jadi Pada Saat Itu Tetapi Yang Terpenting Adalah Sejak Tahun 1960 Isu Perempuan Mulai Lagi Disuarakan Oleh Siapa Aisyah Dan Aisyah Punya Kepentingan Memasukkan Isu Perempuan Dalam Kebijakan Resmi Organisasi Induk Yang Muhammadiyah Nah Mulai Tahun 1960 Ini Sudah Mulai Kelihatan Nanti Kemudian Lahir Ada Bulmar A Ada Bulmar A Itu 1972 Walaupun Sejak 1969 Itu Sudah Dibahas Nah Berangkat Dari Tiga Peneliti Karena Tadi Ibu Susi Sudah Mengenalkan Saya Bahwa Bahasan Kita Hari Ini Juga Berdasarkan Dari Tulisan Di Jurnal Kajian Penitian Saya Di Jurnal Jadi Ini Isi Jurnalnya Saya Beberin Dulu Begitu Ya Ibu Dan Bapak Semua Lalu Kemudian Hari Ini Kita Melihat Apa Kontribusi Perempuan Aisyah Yang Mewarnai Mewarnai Muhammadiyah Kepentingan Aisyah Itu Bisa Masuk Dalam Kebijakan Besarnya Muhammadiyah Yang Pertama Ada Bulmar A Walaupun Dibahas Secara Intensif Sejak 1962 Dan Disahkan 1972 Tetapi Tadi Sejak 1960 Apa Yang Diteliti Oleh Mbak Ruhaini Itu Kita Bisa Buktikan Di Dalam Ada Bulmar Ada Bulmar Menariknya Di Dalamnya Itu Membahas Perempuan Boleh Menjadi Hakim Pengadilan Agama Yang Pada Saat Itu Perempuan Boro-boro Bisa Menjadi Hakim Pengadilan Agama Di Wilayah Publik Orang Masih Aneh Ini Malah Menyusun Kebijakan Sebuah Adab Bagi Seorang Perempuan Mendorong Perempuan Untuk Tampil Di Publik Dan Boleh Menjadi Presiden Juga Jadi Anggota Dewan Itu Boleh Jadi Ketua Ketua Di Komunitas Kemudian Parlemen Dan Sebagainya Tidak Hanya Sebagai Kepala Sekolah Itu Ada Adab Bumar Kemudian Dalam Buku Tanya Jawab Tarji Itu Ada Seri 1 2 3 4 Sampai 9 Dan Seterusnya Itu Keren Perempu Perkawinan Yang saya Harus Dicatatkan Ini Kalau kita Lihat Ini Persis Seperti Pendapatnya Imam Abu Hanifah Perkawinan Yang saya Harus Dicatatkan Tarji Itu Punya Kebijakan Demikian Perceraian Harus Di Depan Pengadilan Agama Ini Yang Kemudian Penelitian Dari Mbak Nurov Bahwa Aisyah Menyesuaikan Dengan Kebijakan Negara Salah Satunya Ketika Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Dan Disana Disebutkan Perceraian Harus Di Depan Pengadilan Agama Aisyah Jadi Walaupun Laki-laki Kalau tidak Pengadilan Agama Itu Tidak Terjadi Perceraian Jadi Benar-benar Perlindungan Tidak Perempuan Ada Larangan Hitan Perempuan Bahkan Perempuan Juga Boleh Menjadi Imam Sholat Ini Ramai Dibahas Sejak Tahun 2010 Sampai 2015 Walaupun Belum Ditanfis Putusan Tentang Fikih Perempuan Tarji Tetapi Tentang Perkawinan Anak Jadi Fikih Perlindungan Anak Yang Dibahas Sejak 2018 Itu Sudah Memutuskan Usia Menikah Minil 21 Tahun Melihat Dari Kesiapan Reproduksi Perempuan Lalu Kepada Tahun 1989 Sudah Membahas Bahwa Isu Aborsi Suatu Yang Sensitive Itu Juga Dibahas Dan Terkait Dengan Isu Perempuan Dan Reproduksi Perempuan Dan Yang Menarik Juga Adalah Ketika Buku Memecah Kebisuan Ini Zaman Ketua Pusat Ibu Hamamah Bahwa KDRT Dilarang Dan Sebagai Bentuk Pelarangan Itu Termasuk Melarang Para Pimpinan Di Muhammadiyah Melakukan Poligini Dan KDRT Jadi Tidak Boleh Dalam Struktural Di Muhammadiyah Laki-lakinya Poligini Dan KDRT Ini Temuan Dari Mbak Ruhaini Jadi SRD Siti Ruhaini Zayatin Dan Ini Keren Sekali Jadi Aisyah Ternyata Bersuara Ibu-ibu Jadi Tidak 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 Terima Putusan Tarji Terima Putusan Muhammadiyah Jadi Dia Bersuara Dalam Keluarga Sakina Lebih Detail Ini Putusan Tarji Muhammadiyah Tentang Keluarga Sakina Pertama Islam Sebagai Rahmatanil Alamin Maka Semua Makhluk Itu Sejajar Posisinya Mau Laki-laki Mau Perempuan Sejajar Dalam Bab Satu Tentang Keluarga Sakina Kenapa Laki-laki Dan Perempuan Sejajar Karena Dia Adalah Mitra Strategis Hanya Iman Dan Takwai Membedakan Sebagai Khalifah Dan Yang Menarik Adalah Dalam Dialog Kosnis Antara Adam Dan Hawa Itu Sama-sama Punya Peran Penting Jadi Kalau Kita Baca Sejarah Katanya Hawa Menggoda Adam Nah Kalau Dalam Keluarga Sakina Itu Iblis Digoda oleh Syaitan Sehingga Kedua-duanya Dikeluarkan Dari Surga Jadi Benar-benar Sejajar Ini Baru Bab Pertama Saja Sudah Memposisikan Perempuan Itu Sejajar Dalam Dialog Kosmis Pembentukan Alam Termasuk Juga Membahas Bahwa Perempuan Itu Dari Bahan Unsur Yang Sama Tanah Seperti Adam Dan Bukan Dari Tulang Rusuk Adam Jadi Keren Apa 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 Keluarga Sakinah Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Semua Sudah Punya Buku Keluarga Sakinah Ini Hasil Advokasinya Aisyah Advokasinya Kita Nah Kemudian Juga Keluarga Dia Pakai Extended Family Kalau Keluarga Sakinah Itu Dia Jadi Gak Hanya Inti Keluarga Tapi Extended Family Termasuk Khodam Khodim Bekerja rumah Tangga Itu Bagian Dari Keluarga Jadi Ahl Dalam Keluarga Itu Dia Bermakna Luas Nah Keharmonisan Terwujud Dalam Tauhid Rububiyah Tauhid Mulkiah Dan Tauhid Uluhiyah Jadi Keluarga Itu Bisa Saling Menghormati Melepaskan Ego Masing-masing Itu Desarkan Kepada Ketauhidan Allah Subhanahu Wattala Itu Sebabnya Ikatan Yang Kokoh Menariknya Juga Dalam Keluarga Sakinah Ini Adalah Reproduksinya Itu Tidak Hanya Menghasilkan Anak Jadi Reproduksi Tapi Ada Rekreasinya Ada Kesenangannya Ada Kebahagiaannya Itu Sebabnya Tidak Boleh Melakukan Paksaan Ya Mu'asyar Wabil Ma'ruf Itu Sangat Ditekankan Dalam Buku Putusan Tarji Muhammadiyah Tentang Keluarga Sakinah Dan Termasuk Keluarga Sakinah Keluarga Yang Menugami Dan Tidak Ada KDRT Itu Sebabnya Kemudian Dalam Jurnal Yang Saya Tulis Itu Temuan Pentingnya Adalah Ternyata Aisyah Ini Kalau kita Kaitkan Dengan Kajian Di Tingkat Internasional Isunya Sangat Feminis Karena Sangat Feminis Karena Dia Mengambil Pengalaman Perempuan Sebagai Pengetahuan Didasarkan Kepada Al-Quran Kerja-kerja Lapangan Dan Aisyah Ini Sangat Isu Perempuan Banget Kalau Zaman Sekarang Itu Zaman Now Itu Banget Itu Aisyah Banget Itu Begitu Jadi Pengalaman Perempuan Dijadikan Sebagai Pengetahuan Reproduksinya Sudah Siap Usia Berapa 19 20 21 Oke Kalau Kita Umur 21 Dia Boleh Menikah Itu Dari Fikih Perlindungan 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 Anak Perlindungan Anaknya Apa Namanya Muhammadiyah Berdasarkan Dari Pengalaman Reproduksi Perempuan Perempuan Kalau Menikah Kemudian Dia Bercerai Harus Dapat Apa Misalnya Harus Di depan Pengadilan Dia Harus Dicatatkan Supaya Dilindungi Hak Haknya Itu Bagian Dari Pengalaman Perempuan Jadi Aisyah Sendiri Sekali Lagi Sebagai Organisasi Yang Mendasarkan Putusan Kebijakannya Kita penting Harus Saling Dukung Nah Saling Dukung Misalnya Adalah Salah Satunya Kita Sama-sama Tinggal Di Jawa Barat Jawa Barat Itu Angka Kekerasan Seksualnya Tinggi Salah Satu Bentuknya Adalah Apa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dalam Rumah Tangga Maupun Di Wilayah Publik Dan Pada Saat Yang Sama Ada Budaya Menyalahkan Korban Karena Dari Pakaiannya Padahal Dalam Banyak Kasus Ada Juga Anak Bayi Yang Di Perkosa Ada Juga Perempuan Bercadar Yang Di Perkosa Itu Ada 0,17% Kalau Bayi Itu Ada 0,36% Jadi Tidak Ada Kaitan Pakaian Dengan Situasi Perkosa Yang Salah Siapa Pelakunya Laki Kita Perlu Memberikan Tawaran Solusi Salah Satu Yang Bisa Saya Tawarkan Adalah Kita Menggalang Dana Zakat Diperuntukkan Untuk Korban Kekerasan Tidak Perempuan Dan Anak Dan Pada Saat Yang Sama Ketika Kita Melakukan Wakaf Uang Sebagai Sebuah Bentuk Kemudahan Filantropi Karena Kalau Wakaf Uang Kita Nilainya Bisa Berapa Saja Dan Itu Bisa Digunakan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tulang Punggung Keluarga Yang Rata Rata Mereka Adalah Korban KDRT Ibu Ibu Aisyah Jawa Barat Apa Kira Solusinya Untuk Kedepan Sebagai Sebuah Jawaban Dari Persoalan Apa Persoalan Yang Menipah Perempuan Kalau Kita Sudah Punya Landasan Fikih Yang Kuat Kalau Kita Sudah Punya Pengalaman Perempuan Yang Jelas Kita Sudah Punya Keluarga Sakina Maka Kita Penting Melakukan Implementasi Di Lapangan Yang Sesuai Juga Dengan Semangat Islam Didirikan Dan Bagaimana Ketika Islam Diturunkan Di Muka Barat Akhir Kata Saya Ingin Mengingatkan Kita Semua Sebagaimana Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 Jadi Semua Kita Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Dari Unsur Yang Sama Tanah Dan Kemudian Waja'anakum Sumoban Waqaba'il Untuk apa Untuk saling Mengenal Untuk saling Mendukung Inna Akramakum Indallahi Atkohkum Inna Allaha Alimun Khabir Jadi Supaya Kita Saling Mengenal Supaya Kita Saling Mendukung Karena Kita Bisa Saling Memuliakan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Dan Saling Apa Memperbanyak Berfasta Bikul Khairat Dalam Hal-hal Kebaikan Dan Dalam Hal-hal Tak Kiranya Ini Dulu Ibu Dan Bapak Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Yuli Luar biasa Barusan Paparan Yang Disampaikan Ini Merupakan Memang Kajian Yang Aisyah Banget Begitu Ya Sejalan Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Memang Menjadi Sejalan Dengan Hasil Muktamar Aisyah Yang Baru Beberapa Bulan Kemarin Di dalam Risalah Islam Berkemajuan Disitu Juga Bahwa Ada Bulmar Afil Islam Yang Diresmikan Tahun 1972 Itu Juga Menjadi Dasar Pemikiran Begitu Ya Aisyah Bergerak Semenjak Aisyah Itu Didirikan Tahun 1917 Ini Luar Biasa Bahwa Perempuan Sudah Bisa Menjadi Hakim Begitu Sudah Apa Ada Kepemimpinan Perempuan Begitu Di Dalam Kajian Ada Bulmar Afil Islam Termasuk Bagaimana Salat Perempuan Bagaimana Kepemimpinan Perempuan Yang Tadi Disampaikan Oleh Ibu Yuli Ini Alhamdulillah Ini Sangat Mencerahkan Nah Sekarang Tinggal Tantangan Kedepan Dengan Banyaknya Permasalahan Termasuk Tadi Bahwa KDRT Atau Misalkan Pelacihan Seksual Bahkan Di Jawa Barat Betul Menjadi Angka Tertinggi Kasus-kasus Seperti itu Nah Tentu Ini Juga Bukan Hanya Sekedar Bahwa Kita Menampilkan Kasus-kasus Tapi Kita Harus Ada Antisipasi Atau Tantangan Atau Bahkan Solusi Solusi Bagaimana Misalkan Kepada Korban Korban Yang Menjadi Menjadi Subjek Adalah Perempuan Tentu Harus Diberikan Edukasi Diberikan Pemulihan Termasuk Juga Tadi Zakat Untuk Para Korban Perempuan Berdasarkan Hasil Jurnal Yang Bu Yuli Dipaparkan Baik Ibu Bapak Sekalian Dipersilahkan Untuk Memberikan Respon Tanggapan Baik Itu Di Dalam Kolom Chat Atau Bisa Melalui Resen Dipersilahkan Belum ada Sepertinya Menurut Bu Yuli Apakah Sudah Ada Seperti Tadi Kalau Misalnya Usulannya Ada Zakat Baik Itu Dari Baznas Atau Lajis Untuk Para Korban Perempuan Menurut Pengetahuan Bu Yuli Apakah Sudah Ada Terobosan Terobosan Itu Misalkan Di lingkuan Kita Di Lajis Misalnya Menurut Pendapat Bu Yuli Berdasarkan Hasil Apakah Sudah Ada Slot Yang Bisa Diberikan Untuk Mereka Para Korban Tidak Dipersilahkan Terima Terima kasih Ibu Susi Jadi Zakat Untuk Korban Kerasan Antara Perempuan Dan Anak Ini Kita Mulai Diluncurkan Kan Tahun 2020 Sekitar Tanggal 11 Desember 2020 Ketika itu Kita kerjasama Dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Kamu Hajir Menterinya Kemudian Itu diluncurkan 2020 Kemudian Sejak 2021 Itu Kemudian Kita Melakukan Gerakan Gerakan Melakukan Sosialisasi Kemudian Pendekatan Dengan Banyak Pihak Dan Kemudian Kerjasama Dengan Lazismu Jadi Kalau Ibu Dan Bapak Mengirimkan Infak Zakat Sedekah Melalui Kening Lazismu Kemudian Menambahkan Kode 93 Di Belakangnya Itu Otomatis Secara Sistem Dan Itu Masuk Untuk Zakat Bagi Korban Kekerasan Tanda Perempuan Anak Nah Itu Digunakan Untuk Dia Sebagai Dana Emergensi Karena Perempuan Korban Biasanya BPJS Menolak Korban Kekerasan Seksual Di rumah Sakit Karena Dianggap Bukan Penyakit Jadi Ditolak Sedangkan Mereka Itu Butuh Misalnya Adalah Untuk BFI Sumater Pertum Di rumah Sakit Ini Dianggap Dana Sebagai Talangan Untuk Dana Emergensi Nah Dana Itu Kemudian Digunakan Karena Itu Sudah Kita Advokasi Jadual 2021 Hingga Saat Ini Ibu Nah Dana Itu Semuanya Masuk Ke Rekening Lanzis Muhammad Nah Untuk Tanggerang Selatan Karena Saya Kan Tetangga Sama Tanggerang Selatan Ini Berhasil Kita Melakukan Advokasi Jadi Sudah Ada Surat Edaran Wali Kota Tanggerang Selatan Pak Benyamin Dafni Itu Tertanggal 2 Oktober 2022 Pentingnya Dana Zakat Yang Dikelola Oleh Basnas Dan Lembaga Lembaga Filantropi Di Tanggerang Selatan Dialokasikan Untuk Para Korban Sehingga Tahun 2023 Di Awal Tahun 2023 Basnas Tanggerang Selatan Mengalokasikan Dana Zakatnya Sebesar 108 Juta Untuk Kebermanfaatan Para Korban Ini Adalah Upaya Ijtihat Kira-kira Begitu Untuk Kita Sebagai Warga Aisyah Muhammadiyah Untuk Memberikan Solusi Bagi persoalan Bangsa Dan Negara Begitu Ibu Susi Oke Terima kasih Informasinya Disini Sudah ada Yang Raisen Ibu Umi Dari PDA Depok Satu Daerah Dengan Bu Yoli Dipersilahkan Bu Umi Iya Mohon maaf Assalamuala Bapak Ini Sinyalnya Jadi Gak Apa-apa Esensi Kesetaraan Bagi Perempuan Itu Ditimbang Dari Kemerdekaan Perempuan Untuk Menentukan Pilihan Menentukan Pilihan Ini Harus Dilandasi Dengan Ilmu Dan Dibatasi Dengan Norma Apakah Norma Agama Norma Hukum Norma Adat Dan Dalam Kasus Pemerkosaan Menyalahkan Pakaian Memang Sangat Salah Karena Itu Ditujukan Kepada Korban Dan Menjadi Bias Antara Kesalahan Umum Perempuan Yang Berpakaian Semaunya Tanpa Aturan Ada Berpakaian Yang Seksi Itu Dengan Kesalahan Dari Pelaku Tapi Apakah Ini Jadi Kita Membiarkan Perempuan Umum Berpakaian Semaunya Karena Itu Menjadi Dilema Perempuan Itu Harus Tahu Bahwa Kemerdekaan Perempuan Itu Memiliki Batasan Batasan Norma Dan Batasan Ilmu Juga Jadi Tidak Mungkin Kita Membiarkan Seorang Perempuan Itu Memilih Berprofesi Sebagai PSK Atau Memilih Menjadi LGBT Menjadi Ini Nah Itu Kan Kita Tidak Membiarkan Itu Juga Jadi Perempuan Sendiri Harus Tahu Harus Mawas Diri Juga Bahwa Kalau Berpakaian Apa Efeknya Secara Umum Berpakaian Dengan Tidak Mengikuti Norma Artinya Kalau Seorang Muslim Itu Juga Berpakaian Minimal Berpakaian Yang Supan Tidak Menunjukkan Aurot Aurot Itu Menurut Fenomena Seperti Ini Menurut Seperti Apa Bikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Segargu Saja ya Sudah ada Yang Raisin Juga Dari Ibu Is Komala Sari Maga Gak Dipersilahkan Bu Is Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bunda Susi Terima kasih Bu Yuli Atas Kemaparannya Yang ingin Saya Tanyakan Singkat Saja Disini Bedanya Kaum Perempuan Dan Laki-laki Dari Usia TK Juga Udah Lebih Mandiri Terkadang Tapi Terkadang Di Masyarakat Itu Apa namanya Membedakan Antara Sikap Terhadap Seorang Anak Perempuan Dan Seorang Laki-laki Karena Mereka Itu Merasa Ada Perempuan Mah Itu Cuma Mandiri Akibatnya Mereka Sedikit Diabeikan Bahkan Kalau Misalkan Orang Tuanya Kerja Juga Ada Yang Disimpan Di rumah Sendirian Dari Sejak Kecil Apakah Itu Berbahaya Itu Saja Bu Terima Kasih Terima Kasih Bu Umi Dan Ibu Is Pertanyaannya Dipersilakan Bu Yuli Hatun Nuhun Ini Ibu Atas Tanyaan Dan Apresiasinya Menarik Sekali Apa Disampaikan Oleh Ibu Umi Dan Ibu Is Saya Mulai Dari Ibu Umi Dulu Jadi Kalau Misalnya Dalam Al-Quran Itu Kan Disebutkan Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Udu'u Ila Sabili Robika Bil Hikmah Wal Mau Izzatil Hassanah Jadi Kita Diminta oleh Allah Menyeru Jadi Serulah Manusia Kepada Jalan Tuhan Kepada Jalan Allah Dengan Hikmah Dan Pajarin Yang Baik Kenapa Kita Dimintanya Untuk Bil Hikmah Wal Mau Izzatil Hassanah Karena Da'wah Yang Baik Itu Adalah Dengan Contoh Da'wah Yang Kena Kehati Itu Dengan Contoh Nah Itu Sebabnya Kita Nggak Bisa Nyalain Orang Karena Misalnya Pakaiannya Karena Dia Keluar Malam Karena Dia Jalan Sendiri Karena Banyak Sekali Perempuan Yang Dia Menjadi Tulang Punggung Keluarga Dia Harus Keluar Malam Sendirian Pedagang Sayur Kemudian Perawat Orang-orang Yang Bekerja Di Apa Namanya Di Apa Itu Namanya Di Mal Kena Sif Malam Misalnya Kan Dia Harus Pulang Malam Lalu Ketika Mereka Menjadi Korban Perkosaan Karena Keluar Malam Kita Nggak Bisa Menyalahkan Mereka Apalagi Karena Profesinya Dia Harus Pakai Pakaian Tertentu Yang Bisa Jadi Dia Nggak Punya Pilihan Atas Pakaian Itu Misalnya Begitu Nah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Menyuruh Kepada Kebaikan Soal Dia Mendapatkan Hidayah Soal Dia Mendapatkan Hikmah Hidayah Terutama Nur Dari Allah Itu Adalah Harapan Kita Itu Adalah Tujuan Kita Tetapi Kita Tidak Bisa Mendakwahi Seseorang Itu Dengan Cara Marah Atau Misalnya Ibu Aisyah Misalnya Nggak Punten Nih Majakin Pengajian Tapi Dengan Cara Marah Misalnya Nah Itu Gimana Nanti Orang Bukan Malah Berempati Ini Apa Sih Gitu Tapi Ayo Kita Ber Aisyah Dengan Cara Bergembira Misalnya Yang Datang Pakai Cana Nanti Lambat Lamut Nanti Baru Nanti Ada Penyesuaian Oh Bajunya Aisyah Itu Begini Loh Gitu Jadi Nggak Bisa Kita Langsung Ngajakin Orang Itu Dengan Cara Bermarah Karena Nabi Muhammad Ini Mengajarkan Da'wah Dengan Lisan Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Itu Persis Dalam Surat Toha Nabi Musa Itu Ketika Berda'wah Itu Kan Juga Berdialog Kepada Allah Bagaimana Berda'wah Itu Dengan Cara Yang Contoh Dengan Cara Yang Baik Karena Semua Nabi Terutama Nabi Muhammad Itu Diajarkan Cara Berda'wah Dengan Cara Yang Baik Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Apakah Rumah Menjadi Tempat Yang Aman Bagi Anak Itu Kembali Kepada Keluarga Sakinah Tadi Kalau Didasarkan Pada Nilai-nilai Keimanan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Keluarga Rumah Menjadi Tempat Yang Aman Tidak Hanya Bagi Perempuan Tapi Bagi Semua Anggota Keluarga Eksternet Pembeli Menjadi Aman Tetapi Kalau Tidak Didasarkan Kepada Takut Kepada Allah Maka Perkesan Dalam Rumah Tangga KDRT Itu Tidak Boleh Dalam Keputusan Keluarga Sakinah Itu Bisa Terjadi Karena Menganggap Perempuan Itu Adalah Barang Yang Bisa Dimiliki Bisa Diatur Jadi Sebuah Barang Harusnya Perempuan Itu Sama Merdekanya Ini Asumsinya Harusnya Kita Menganggap Diri Kita Sedang Berpuasa Kalau Kita Laki Puasa Mau Ada Makanan Padang Mau Ada Makanan Korea Mau Ada Makanan Apa Sunda Misalnya Begitu Dan lain sebagainya Apa Kita Makan Enggak Nah Begitu Juga Kalau Kita Di Masyarakat Ini Ada Orang Jelek Banget Pengen Banget Diomong Oh Kita Lagi Puasa Puasa Ngomong Oh Ini Ada Pandangan Yang Tidak Bagus Harusnya Begini Kita Menahan Diri Untuk Tidak Melihat Jadi Menundukan Pandangan Itu Sebabnya Dalam Quran Surat An-Nur Ayat 30 Yang Diperintahkan Kepada Laki-laki Duluan Yang Dipanggil Oleh Allah Baru Di An-Nur Ayat 31 Tentang Menutup Aurat Pak Bismillahirrahmanirrahim Apa Maknanya Ini kan Diseru Kepada Laki-laki Jadi Kalau Kita Baca Tafsirnya Allah Mengatakan Kepada Nabi Muhammad Hai Muhammad Serulah Kepada Siapa Kepada Laki-laki Yang Beriman Menundukan Pandangannya Dan Memelihara Kemaluannya Dari Hal-hal Yang Tidak Halal Baginya Karena Itu Lebih Suci Bagi Mereka Karena Allah Maha Melihat Apa Yang Diperbuat Jadi Yang Diperintah Pertama Yang Diperintah Oleh Al-Quran Itu Laki-laki Menundukan Pandangannya Jadi Melihat Pertama Itu Senang Kedua Tidak Boleh Begitu Islam Meminta Kepada Laki-laki Menundukan Pandangannya Baru Kemudian Dalam Surat An-Nur Ayat 31 Kewajiban Menutup Aurat Bagi Perempuan Dan Juga Bagi Laki-laki Jadi Sekali Laki-laki Yang Baik Itu Yang Pertama Dia Menundukan Pandangan Yang Kedua Lam Mas Tumun Nisa Jadi Menjaga Wudhunya Jadi Tidak Akan Tepat 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 Laki-laki Yang Beriman Dia Menjaga Wudhunya Lam Tumun Nisa Dan Yang Ketiga Dia Layasor Komun Min Komun Ini Yang Dipanggil Siapa Laki-laki Juga Dalam Al-Hujurat Ayat 11 Janganlah Sekerompok Laki-laki Yang Beriman Menghina Laki-laki Yang Lain Dengan Panggil Yang Buru Yang Dipanggil Pertama Siapa Laki-laki Lagi Jadi Al-Quran Sudah Memberikan Ketegasan Bahwa Kekerasan Ternyata Perempuan Dan Anak Itu Tidak Akan Terjadi Kalau Laki-lak Soleh Jadi Tidak Anak Pakaian Wak Anak Ini Wak Anak Itu Tidak Bisa Yang Bisa Kita Benteng Ini Adalah Keluarga Kita Termasuk Mengajak Anak Anak Kita Menghormati Perempuan Membekali Dia Setiap Berangkat Ke Sekolah Jaga Pandangan Jaga Hati Jaga Wudhu Kamu Tidak Boleh Menyentuh Perempuan Kamu Tidak Boleh Menghinakan Perempuan Jadi Baktinya Bukan Hanya Kepada Ibu Susi Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Luar Biasa Ini Tadi Terkait Jadi Memang Intinya Adalah Pada Keluarga Begitu Bagaimana Kita Membina Keluarga Menjadi Keluarga Yang Baik Karena Terkadang Kejahatan Juga Itu Bisa Dimulai Dari Keluarga Makanya Laki-laki Maupun Perempuan Itu Harus Saling Menjaga Saling Memahami Terutama Di Dalam Fungsi Keluarga Itu Sendiri Begitu Salah Satunya Adalah Fungsi Agama Begitu Sehingga Landasan Agama Ini Kokoh Delapan Aspek Yang Lainnya Juga Itu Akan Melandasi Begitu Anak Keluar Dilandasi Oleh Agama Demikian Juga Di Dalam Keluarga Apabila Paham Terkait Dengan Agama Kuat Agamanya Tentu Seorang Yang Memiliki Pemahaman Agama Anak Juga Akan Menutup Aurat Akan Mengundang Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Begitu Ya Disini Sudah Ada Yang Raishan Juga Ibu Dokter Dian Dipersilahkan Ibu Baik Terima Kasih Kepada Ibu Susi Yang Sudah Membersamai Acara Ini Alhamdulillah Haturnuhun Bu Susi Dan Juga Kepada Ibu Yuliani Narasumber Yang Luar Biasa Ini Saya Merasa Mendapat Anugerah Karena Disinilah Perempuan-perempuan Berperan Dan Ibu Yuliani Ini Memberikan Spotlight Terhadap Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Perempuan-perempuan Tersebut Memang Keadaan Ini Keadaan Terbelenggunya Atau Ter Terdampaknya Terdampaknya Korban-korban Perempuan Ini Itu Sangat Dirasakan Oleh Perempuan Tapi Jarang Terekspos Seperti Yang Ibu Telah Sampaikan Kenapa Saya Bilang Jarang Terekspos Sudah Sejak Lama Misalnya Saja Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Itu Terjadi Sudah Sejak Lama Walaupun Dalam Ikatan Perkawinan Ataupun Tidak Dalam Ikatan Perkawinan Menjadi Suatu Hal Yang Memberikan Dampak Yang Besar Maksudnya Dalam Ikatan Perkawinan Begini Sebetulnya Mereka Tidak Ingin Hamil Tapi Tidak Menggunakan Kontrasepsi Dan Hamil Nah Itu Suaminya Bisa Bila Itu Salah Kamu Sendiri Dan Misalnya Apalagi Yang Tidak Ada Ikatan Perkawinan Si Perempuan Itu Harus Melahirkan Perempuan Itu Harus Menanggung Malu Bagaimana Anaknya Bagaimana Kehidupan Selanjutnya Bagaimana Pendidikan Selanjutnya Itu Seolah-olah Terbenam Dan Itu Dibebankan Pada Pundak Perempuan Maka Pada Kesempatan Pagi Ini Saya Cukup Terhenyak Dengan Solusi Zakat Solusi Zakat Untuk Hal Tersebut Dan Ternyata Ini Sudah Ibu Sampaikan Dan Gulirkan Sehingga Kami Kami Ini Menjadi Salah Satu Kewajiban Kewajiban Untuk Menyuarakannya Karena Memang Betul Saya Bergerak Di bidang Kesehatan Itu Merasakan Sekali Bagaimana Dampak Seorang Perempuan Yang Memang Dengan Semua Akibatnya Tadi Yang Ibu Sampaikan BPJS Tidak Menanggu Terhadap Penyakit Penyakit Yang Berhubungan Dengan Korban Kekerasan Satu Hal Lagi Penyakit Menular Seksual Itu Bukan Hanya BPJS Asuransi Pun Tidak Menanggu Bayangkan Penyakit Menular Seksual Itu Terjadi Bukan Hanya Pada Mereka Yang Tidak Terikat Perkawinan Terikat Perkawinan Pun Mereka Mungkin Terjadi Karena Memang Keadaan Maksudnya Memang Jodohnya Disampaikan Di sana Ujiannya Sampaikan Di sana Lalu Apa Peran Kita Mungkin Ini yang Ibu Suarakan Lalu Bagaimana Langkah Kita Bagaimana Gerak Kita Bagaimana Aisyah Peduli Tentang Hal-hal Yang Memang Menjadi Beban Pada Perempuan Alhamdulillah Ibu Yuli Pagi ini Insyaallah GSM Gerakan Seguh Mengaji Menyuarakan Bersama Di TV Mu Juga Di E-Channel Juga Di Youtube Bersama-sama Menyuarakan Hal ini Bukan Satu Kebetulan Tetapi Ini adalah Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Dan Juga Gerakan Gerakan Perempuan Seperti yang Kita Lakukan Dalam Gerak GSM Ini Tampaknya Memang Juga Belum Mendapat Perhatian Dari Berbagai Pihak Untuk Mendukung Bukan Dalam Bentuk Hanya Sebuah Dana Tapi Pendukungan Pendukungan Dalam Bentuk Dukungan Pemikiran Partisipan Ataupun Dukungan Untuk Solusi Solusinya Sehingga Kasus Kasus Seperti Ibu Ini Yang Memang Harus Kita Suarakan Apa yang Ibu Tulis Itu Saya Menjadi Sangat Tertarik Untuk Membacanya Untuk Menelaahnya Karena Ini Adalah Menjadi Bagian Kita Ya Ibu Tidak Tidak Berpanjang Kata Saya Sangat Mengapresiasi Apa yang Ibu Sampaikan Dan Saya Sebetulnya Bertanya Ibu Ibu Pernah Mendapat Penawaran Atau Mendapat Dukungan Dari Lembaga Donor Untuk Gerakan Gerakan Perempuan Yang Seperti Ibu Sampaikan Apakah Ibu Pernah Karena Saya Juga Mendengar Lembaga Lembaga Donor Di Dunia Itu Banyak Yang Menawarkan Banyak Yang Menawarkan Untuk Ikut Perhatian Dengan Kedukaan Perempuan Ini Tetapi Kita Harus Selalu Waspada Jangan Sampai Kita Menjadi Terpeleset Terpeleset Dengan Penawaran Penawaran Yang Menggiurkan Tapi Ternyata Itu Adalah Cara 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 Yang Menyesatkan Jadi Memang Dari Gerakan Ini Kita Mulai Mendukung Untuk Mulai Mendukung Mulai Perhatian Terhadap Hal-hal Yang Memang Dialami Perempuan Begitu Ada Yang Terjadi Perempuan Itu Tidak Hanya Sampai Titik Di Perempuan Itu Tetapi Bagaimana Dengan Anaknya Bagaimana Dengan Keluarganya Bagaimana Dengan Kelanjutannya Itulah Yang Menjadi Beban Besar Yang Perlu Kita Dukung Bersama Perlu Kita Kuatkan Bersama Menggerakannya Sekali Lagi Atur Nuhun Ibu Yulianti Mutmain Atas Semua Paparan Ilmu Dan Wacaranya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini dokter Dian Praktisi Ini objin Jadi Pasti Beberapa Kasus Mungkin Bersentuhan Baik itu Misalnya Korban Kekerasan Perempuan Pernah Beliau Cerita Yang Dalam Di Luar Pernikahan Begitu Ya Nah betul Pengalaman Beliau Juga Apa Tentunya Disampaikan Disini Memang Seperti tadi Disampaikan Bahwa Korban Kekerasan Itu Tidak Dijamin Oleh BPJS Begitu ya Seperti itu Sehingga Memang Perlu Ada Alokasi Khusus Begitu ya Yang Bisa Membantu Baik Ya minimal Secara Materia Tentu Apa Pemulihan Peskis Itu Perlu Tetapi Pemulihan Kesehatan Jasmani Ini Yang pertama Kali Begitu ya Ya Allah Saya dipertemukan Nanti kalau saya cerita Saya jadi curhat Jadi ceritanya Gini Ibu Dian Pemikiran Lahirnya Zakat Untuk korban Kekerasan Antara Perempuan Dan Anak Ini Kan Karena Saya Sudah Di Supremus Sejak Tahun 2001 Ketika Saya Masih Mahasiswi Di Winsarif Vidatullah Jakarta Fakta Sarih Dan Hukum Tiap Hari Itu Belajarnya Itu Fiki Tafsir Hadis Gitu Kan Saya Kuliah Kritis Membangkang Dalam kata kutip Dengan dosen Ketika dosen Bilang Gak ada Filsup Perempuan Asa Robi Al-Adawiyah Itu Bukannya Filsup Dalam hati Saya Jadi Mulai Ada Begitu Kemudian Saya Magang Di LBH Apik Jakarta Itu Semakin Terasa Tiap Hari Detik Demi Detik Itu Melakukan Pedampingan Bergejolak Panjang Sampai Kemudian Saya Merenung Lama Itu Udah 20 Tahun Kemudian Lebih Dari 20 Tahun Kemudian Islam Harus Menjadi Solusi Dia Bisa Hanya Memberikan Ngapain Nih Gitu Harus Ngapain Gitu Ya Kita Harus Menyak Undang Iya Kita Memang Undang Tindak Tindak Kerasan Sekser 12 Tahun Perjuangan Terus Kalau Ada Undang Gimana Sampai Undang Tahir 2022 Turunannya Belum Belum Ada Juga Kemudian Saya Tahun 2019 Saya Mulai Merenung Satu Tahun Lebih Saya Memikikan Apa Saya Ini Lulusan Sariah Saya Ngapain Kontribusi Saya Apa Di Asia Saya Dulu Di Majelis Hukum Dan Saya Lepas Nanti Saya Ditanya Lagi Di Akhirat Itu Saya Tawarkan Ibu Lebih Dari 30 Organisasi Untuk Mencetak Buku Kodarullah Gak ada Yang setuju Gak ada Yang setuju Kodarullah Wallahi Sampai Kemudian Tahun Kan Waktu Pas diluncurkan 2020 Masih Soft Copy Gak Dicetak Cuma Dicetak 10 Biji Karena Mau Diluncurkan Aja Jadi Supaya Ada Hak Cipta 2010 Cuma 10 Biji Dibagi Kemudian Kata Kemen Kementerian PMK Kita Cetak Terbatas Aja Jadi Jangan 10 50 Boleh 30 30 Akhirnya Di Potokopi Gak Mungkin Dicetak 30 Potokopi Hanya Kepentingan Itu Saya Benar Benar Gak Ada Kodaruh Gak Ada Yang Setuju Saya Kirim Sampai Saya Ingat Betul Itu Romadon 2021 Bulan Mei Dalam Dalam Solat Saya Solat Asar Ya Allah Kalau Niat Saya Itu Cuma Mau Nyari Panggung Mau Pamer Mendingan Gak Usah Sama Sekali Buku Ini Dibaca Orang Buku Ini Udah Gak Usah Gak Usah Dileot Udah Biar Saya Biar Begitu Saya Solat Kemudian Saya Hatamkan Hataman Saya yang Kedua Jadi Hatam Kur'an Yang Kedua Saya Nyiapin Untuk Buka Puasa Sama Anak Anak Biasa Untuk Buka Masak Jam 6 Kurang Seperti Saya Gak Pernah Nunggu Azan Masakan Udah Siap Nunggu Azan Nonton TV Megang HP Gak Pernah Ya Udah Kita Lajai Saya Di rumah Rebutan Siapa Yang Hatam Paling Banyak Berlomba Lombanya Begitulah Saling Mengintip Udah Lu Udah Berapa Gitu Gitu Saya Berlomba Kemudian Jam 6 Kurang Tiba-tiba Saya Pengen Yang Lihat HP Ada Apa Di Hati Saya Takut Ada Yang Meninggal Biasanya Dulu Namanya Masih Dekat Covid Angka Meninggal Tinggi Itu Saya Pengen Lihat HP Malas Ntar Ngaji Dulu Satu Halaman Habis Tergerak Lihat HP Ntar Satu Halaman Sampai Sudah Muazzam Jadi Sudah Buka Saya Anak-anak Nyuruh Buka Kemudian Disuruh Lihat HP Lihat HP Kayak Ada Yang Ngedorong Masya Allah Kemudian Ada Yang Setuju Dia Bilang Oke Saya Mau Beli Buku Itu 100 Eksemplar Masya Allah Ya Itu Adalah Apa Namanya Body Shop Body Shop Bayangin Itu 30 Ibu Proposal Nggak Nggak Ada Kodarullah Itu Termasuk Lembaga Internasional Yang Dari Barat Yang Katanya Ngedukung Perempuan Itu Kodarullah Ibu Nggak Ada Nggak Ada Yang Setuju Saya Pernah Diundang Sama The Body Shop Kampanye Itu Sama Empat Kali Berturutan Sama Satu Tahun Jadi Jarak Berapa Bulan Berapa Bulan Lalu Beli Ya Allah Saya Sampai Sujud Syukur Oh Ini Sudah Saya Sujud Syukur Buku Itu Mau Dibeli Berarti Harus Dicetak Saya Kemudian Mikir Lagi Terus Kalau Dananya Terkumpul Dananya Zakat Itu Dikumpulin Kemana Masa Memudiannya Zakat Saya Lobby Sama Lazis Muhammad Itu Lobby Hampir Setahun Ibu Masya Allah Buat Buat Lazis Saya Faham Ini Isu Baru Zakat Untuk Korban Emang Ada Fakir Miskin Riko Fisabilillah Masa Sih Orang Saya Faham Sampai Kemudian Lazis Muhammad Prosesnya Hampir Satu Tahun Baru Kemudian Mereka Setuju Oke Gak Apa Duitnya Di Lazis Muhammad Itu Saya Sampai Berdebat Sampai Ngotos Gak Mungkin Mas Dananya Dikumpulkan Oleh PSPP Kita Pusat Studi Bukan Lembaga Filantropi Sampai Kapanpun Kita Gak Akan Mengumpulkan Dana Zakat Jadi Harus Di Lazis Muhammad Karena Saya Orang Aisyah Orang Muhammad Panjang Itu 8 Bulanan Sampai Kemudian Oke Di Lazis Muhammad Udah Pake Kode Kode Unik Yang Harus Ada Sehingga Begitu Orang Berjakat Langsung Untuk Dana Sampai Kata Teman Lazis Muhammad Ini Banyak Maunya Banyak Maunya Banyak Mintanya Kira 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 Begitu Akhirnya Kemudian Disetujui Jadi Prosesnya Panjang Mau Dicetak Itu Kalau Buku Ini Sudah Diterbitkan Buku Ini Diadarkan Kepada Masyarakat Dananya Mau Dikumpulin Kemana Ya Kan Sudah Sudah Kode 93 Dihilangkan Saya Ngadep Lagi Kepada Pimpinan Apa Namanya Lazis Muhammad Ya Ya Allah Ya Robi Saya Harus Kumpulin Dana Kemana Masa Di PSI PP Kita Bukan Lembaga Filantropi Kita Bukan Mas Kita Melakukan Gajian Kalau Ada Yang Beres Kita Teliti Kita Masukan Kalau Sudah Jadi Dikasih Kepada Kebijakan Sudah Menjadi Milik Publik Saya Kerjanya Nangis Saya Pertorong Dari Kau Mudah Kalau Nggak Udah Nggak Usah Ada Saya Gulung Tikar Kira 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 Begitu Jadi Penuh Dengan Air Mata Penuh Dengan Doa Kira 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 Begitu Bunda Dian Sampai Hari ini Masih Masih Ada Penolakan Termasuk Kita Mohon Fatwa Dari Komisi Fatwa MUI Saya Juga Di MUI Bunda Itu Juga Nggak Diterima Fatwa Zakat Selama Avokasi Ini Alhamdulillah Banyak Sekali Dukungan Dan Rata-rata Itu Nol Rupiah Jadi Waktu Kita Melakukan Kampanye Selama Dua Tahun Kacu Sorry Anak Saya Nanya Kacu Apa Namanya Hizbul Watton Ada Di Bawah Di Dalam Nanti 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 Sebentar Nah Itu Alhamdulillah Banyak Yang Mendukung Saya Tidak Punya Tidak Mengeluarkan Uang Terlalu Banyak Itu Walaupun Ada Juga Pengeluaran Uang Ada Nggak Yang Mendukung Ya Ada Tapi Tidak Banyak Hanya Satu Dua Dan Itu Cukup Untuk Makan Makan Cukup Untuk Ganti Transport 100 Ribu Gitu Tapi Masya Allah Itu Kalau Nggak Pertolongan Allah Ya Begitu Walaupun Sampai Hari Ini Juga Saya Masih Punya PR Ya Kan Ini Berharap Bisa Semua Daerah Itu Tersadar Ada Dana Zakat Baik Korban Sehingga Perjuangan Kita Di Asia Yang Punya Pos Balkum Itu Mudah Tahun Lalu Itu Kita Dapat Dana Dukungan Dari Banyak Pihak Begitu Kan Jadi Banyak Teman-teman Baik Yang Kalau Saya Telepon Cina Rasumber dong Kita Kemudian Dibeli Tadi Secara Gratis Kemudian Saya Bagikan Lagi Kepada Narasumber Mereka Jadi Membicara Dari Buku Itu Dan Kalaupun Buku Itu Dijual Itu Masuknya Nah Yang Masuk Ke Kas PSPP Adalah Dari Jual Buku Bukan Dari Dana Zakat Langsung Ke Najis Muhammadiyah Ada Di KM Masjid Betul Izzah Itu Kodenya 37 Kenapa Masjid Kita Libatkan Karena Masjid Itu Adalah Sentral Saya Ingat Banget Mabim Muhammad Itu Kan Berpesan Makmurkan Masjid Karena Masjid Adalah Pusat Peradaban Islam Pusat Peradaban Umat Jadi Masjid Harus Didekatkan Kepada Perempuan Jadi Dana Zakat Di Masjid Itu Juga Harus Bisa Ada Manfaatnya Buat Perempuan Nah Kemudian Kita Melakukan Advokasi Dengan DKM Di Tanggerang Selatan Mereka Ini Kan Kalau Mempunyai Dana Zakat Gede Satu Ramadan Bisa 4 Miliar Terus Saya Mulai Cawai Cawai Pak Jangan Lupa Dialokasikan Untuk Dana Zakat Jadi Alhamdulillah Bunda Bunda Kita Bisa Pakai Zoom Kalau Memang Banyak Duit Dan Kemudian Banyak Cawai Ini Semua Pertolongan Ada Dukungan Ada Tanggerang Selatan Termasuk Yang Kita Cawai Itu Mendukung Ketua DPRD Tanggerang Selatan Pak Abdur Rashid Ketika kita Audiensi Oke Ini Pemikirannya Bagus Ini Baru Jadi Kalau Ditanya Banyak Tantangannya Banyak Banyak Dukungan Dari Internal Kita Sendiri Juga Ada Yang Menolak Dari Internal Kita Selatan Cukup Cukup Panjang Kalau Misalkan Lihat Alkisah Dari Bu Yuli Ini Untuk Memasukkan Program Masukkan Ide Terutama Tadi Itu Karena Memang Kalau Ditanya Dimana Ini Asnap Tidak ada Dalam 8 Asnap Tapi Alhamdulillah Ada Sisi Yang Bisa Dimasukkan Ini Ada Pertanyaan Bukunya Apa Katanya Dan Bisa Dibeli Dimana Sebelum Kita Menutup Bukunya Nanti Bisa Dibeli Di PSIPP Fusus Di Islam Pembangunan Di Tidak Madahan Jakarta Harga Bukunya Rp85.000 Nanti Saya Kasih Informasinya Melalui Ibu Moderator Ibu Susi Termasuk PPT Nanti Saya Izin Saya Kirim Ke Ibu Moderator Jadi Ibu Bapak Bisa Memiliki PPT Terakhir Ya Apa Namanya Closing Statement Ibu Siap Karena Ini Kayaknya Semua Sudah Berangkat Kerja Terima Kasih Ibu Dan Bapak Sudah Menyimak Yang Terakhir Saya Berharap Masing-masing Dari Kita Kholifah Di Muka Bumi Kholifah Itu Harus Memberikan Kebermanfaatan Sekecil Apapun Manfaat Kita Sebesar Biji Zarah Itu Pasti Akan Ditanya Ila Ila Yomil Akhir Nanti Depan Dalam Surat Yasin Itu Disebutkan Al Yawman Ahtim Wala Afahim Watu Kalimuna Aidihim Wata Shadu Arjul Bimak Tanuyak Sipun Jadi Semua Dari Kita Dimitai Pertanggung jawabannya Sesetuju Apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Dian Indah Wati Reproduksi Pemuan Luar Biasa Panjang Berbekas Dan Lama Laki-laki Cuma Mimpi Basah Memproduksi Sperma Dan Bisa Setiap Hari Tanpa Harus Sakit Kita Menstruasi Itu Bisa Sakit Dan Semuanya Enak Laki-laki Kalau Perempuan Menstruasi Hami Melahirkan Menyusui Nifas Segala Macem Jadi Luar Biasa Dan Produksinya Ada Di Dalam Itu Yang Kita Harus Berempati Karena Perempuan Sesama Perempuan Itu Bisa Saling Mendukung Terakhir Saya Ingin Katakan Dalam Keluarga Sakinah Itu Kan Kita Bukan Hanya Rekreasi Tapi Prokreasi Jadi Kita Melakukan Hubungan Sesuatu Harus Dengan Cara-cara Yang Ngaruf Terakhir Saya Terima kasih Sekali Ibu Susi Dan Keluarga Besar PWA Jawa Barat Saya Diberi Tempat Untuk Mendiskusikan Isu Perempuan Bapak Dan Ibu Yang Ada Di Zoom Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Keterbatasan Dan Kepada Allah Saya Mohon Ampun Mudah-mudahan Ini Menjadi Amal Baik Kita Semua Dan Pada Saat Yang Sama Apa Namanya Kita Bisa Bermanfaat Bagi Bila Filsa Bilhak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Yulianti Mutmainah Yang Sudah Memberikan Sharing Ya Apa Sharing Dari Hasil Kajian Pencerahan Pada Pagi Hari Ini Bahwa Prinsipnya Bahwa Kita Ini Adalah Setara Begitu ya Sebagaimana Di Dalam Surat Surat Anahal Ayat 97 Saya Bacak Artinya Barang Siapa Mengerjakan Kebajikan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Dalam Kedan Beriman Maka Pasti Akan Kami Beri Kepadanya Kehidupan Yang Baik Dan Akan Kami Beri Balasan Dengan Pahala Yang Lebih Baik Pula Dari Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Sekali Lagi Saya Haturkan Terima Kasih Jazakallah Ibu Ilyanti Dan Juga Para Pemirsa GSM TVMU Dimanapun Anda Berada Kita Haturkan Terima Kasih Dan Tutup Dengan Membaca Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Ibrahim Sebagai Moderator Riana Mengucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Hal Yang Tidak Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Inspirasi Terima Kasih Ibu 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 Kita harus Bikin Ini Bikin Tata Laksana Untuk Pengambilan Dana Zakat Tersebut Jadi Kita Perlu Buatkan Tata Laksananya Maksudnya Siapa Saja Orang Yang Perlu Dibantu Bagaimana Memastikan Bahwa Dia Memang Suatu Korban Ataukah Mungkin Mengkorbankan Diri Ini Menjadi Dua Hal Yang Berbeda Tapi Kita Perlu Punya Panduan Apa Saja Yang Dibantu Sehingga Buat Dana Yang Ada Di Lazis Itu Tidak Berhenti Di Sana Bisa Termanfaatkan Karena Memang Sebetulnya Banyak Sekali Mereka Yang Bermasalah Dengan Hal Tersebut Banyak Sekali Yang Bermasalah Dan Mungkin Kalau Korbannya Yang Ngomong Saja Mereka Dianggapnya Hanya Membuat Buat Atau Mengada Ada Dianggapnya Kamu Ini Apakah Korban Atau Mengorbankan Diri Itu Membuat Mematikan Semangat Itu Yang Tadinya Dia Ingin Mencari Bantuan Ah Udahlah Nggak Apalah Aku Mending Menerima Apa Adanya Padahal Sebetulnya Dia Mempunyai Hak Atas Hak Atas Dirinya Dan Hak Untuk Ditolong Atau Dipikirkan Oleh Kita Semua Hatun Sekali Lagi Bu Yuli Bu Yuli Disini Juga Ada Ibu Henni Ini Koordinator Majelis Hukum HAM Assalamualaikum Ibu Henni Ibu Henni Ibu Henni Ibu Henni Ibu Henni Iya Dan Zakatnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Post Bakum Sangat Bagus Sekali Itu Sangat Bagus Saya Terkesan Sekali Bu Yuli Insya Allah Nanti Mungkin Untuk Kedepan MHH Juga Ingin Berbincang Dengan Bu Yuli Mudah Mudah Bersuai Amin Insya Allah Ibu Siap Siap Nanti Apa Untuk Buku Dan sebagainya Saya Kasih Gratis Satu Yang lainnya Beli Alhamdulillah Ya Bu Betul Tidak apa-apa Beli juga Bu Untuk Dana Ini Apa Tidak apa-apa Bisa Beli Ilmu itu Memang Harus Dikejar Harus Dicari Tidak Harus Terhargai Gitu Ya Suatu Profesi Ya Turnuhun Pisan Semuanya Nanti Selalu ketemu BPP-nya Bisa dikirim Ya Bu Yuli Siap Siap Ibu Anda Yuli Kirim Assalamualaikum 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 Sehat Semua Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum